Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang pemirsa IMTV di manapun berada Kembali lagi kepada kami di podcast IMTV Terima kasih telah bergabung pada podcast kali ini ya Semoga diberi kesehatan dan diberi kelancaran di sekitar ilmunya dan barukan Siang kali ini kita bersama oleh Mas Novel D.I.J. Mas Novel dari Semarang? Semarang Oh boleh tau ya Mas Novel Kesehariannya ini apa aja sih? Kalau keseharian sebenarnya sih banyak sih Mas Salah satunya juga apa namanya Aktif di salah satu IMTV di kota Semarang Sebagai waka karakterisasi Dan keseharian lainnya yang mungkin Terus saya inskripsi sih Karena ini memang jadi tanggungan dan target juga Denger-denger Mas Novel ini jadi seorang Youtuber juga ya? Ya bisa dibilang begitu Salah satunya juga Kobi sih Mas Kobi? Salah satunya itu kalau kontennya itu berupa misteri-misteri gitu Mas ya? Salah satu kontennya tentang misteri Misko ada support tempat Oh Bisnis Mas ya? Ada makanan juga Ada makanan Sama? Sama podcast Wow Sama podcast Mas ya Nah nama podcastnya Mas ya? Kalau di dalam channel saya itu ada playlistnya namanya podcastnya podcast sera Podcast selera rakyat Podcast selera rakyat Oh selera Selera rakyat Selera rakyat Selera rakyat Ya misteri itu pernah gak sih? Merasa-merasa kayak Ada yang ngikutin Atau apa Ada yang malah Nyampe rumah Gitu Kalau sedikit cerita Kelas Yang tentang pas saya Apa namanya Konten horor Itu sebenernya kalau diikutin Atau mungkin dia Dia sampe ikut ke rumah Itu sebenernya enggak sih Mas Mana mungkin lebih tepatnya sih Gangguan-gangguan kayak biasa Mungkin Apa Kalau diikutin alhamdulillah Kalau diikutin gak pernah mas ya? Tapi kalau 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 lagi di Lokasi Ada yang sampe Kemasukan gitu? Kalau Pas di lokasi Alhamdulillah gak pernah sih yang nalami sampe kesurupan Mungkin ya Kayak gambar-gambar biasa Suara Atau mungkin apa Hmm Tapi mas Maka sendiri ini Apakah sudah mempunyai pasangan Atau Sudah mempunyai kuatnya? Kalau pasangan Belum Mungkin Allah Belum gak sih Apa Kalau menikah Belum Targetnya menikah sih Belum Kalau boleh tahu Mas Ya mungkin Dari Follower Atau Viewernya Ingin mendekati masnya Kalau boleh tahu Kriteria cewek seperti apa yang Mas Dambah-dambah ini Kalau kriteria cewek sebenarnya kan tiap orang tuh punya kriteria masing-masing sih Mas Ya Itu kan sebenarnya kan untuk Tocok-tocok-tocokan Sebenarnya kalau saya sih Nur Kalau saya tuh pesannya Umi itu yang penting dia Ini yang gak cantik itu gak yang penting sih Yang penting Jadi itu relapan Pak ya Seperti kata rasu Kalau misalkan juga gak kemana Mas ya Sudah gak kemana Yang kemana-mana itu dia Yang kemana-mana itu dia Yang kemana-mana itu dia Tahu ke masalahnya Jadi apalagi kayak pandemi gini Mas ya Pandemi gini Oh iya Untuk Untuk Mas yang bikin konten kayak kuliner Terus Misteri-misteri itu Itu Gimana sih Maksudnya kan lagi pandemi nih Nah itu Perbedaannya itu gimana sih Kalau Konten kuliner sama misteri pada saat perbedaan pandemi sebenarnya sih Perbedaannya tuh kalau Kalau yang pas kuliner biasa Itu sebenarnya Kalau Sekarang kan ada kebatasan tuh Mas Hmm Kalau kuliner Kalau pas pandemi Itu kan bisa bebas Kalau disitu bisa sampai Berapa menit jelasinya Atau apa Mungkin pas disitu bisa nongkrong dulu Sambil ngapain nih Kalau sekarang Karena pandemi COVID kayak gini Jadi kuliner kan dibatasi makan 20 menit Terus Terus Kadang Bisa nggak makan di tempat Jadi mungkin kalau Biasanya kalau nggak bisa makan di tempat Mungkin Ya nanti buat kontennya di rumah Atau apa Terus kalau soal yang masalah Tempat Review tempat misteri horror Itu sebenarnya Tidak ada sih Mas Sedangkan di Corona Hodor-hodor kayak gitu kan Nggak berkelumunan banyak orang mas Iya iya Jadi kan aman-aman saja Walaupun berkelumunan sama hantu Gitu 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 Kalau misalkan Ini Nanya-nanya gak sih ya Kalau pas Lagi Apa namanya Pas lagi di tempat Lokasi Itu masnya Ada ritual tertentu Atau cuma salam Atau seperti apa Kalau Dalam saya Dudu Mondo Itu sebenarnya Kalau ilmu-ilmu seperti itu Itu nggak ada Mas Jadi Pesan dari Abah Dan juga Bah Giai sih Kalau Kalau mau ke tempat-tempat orang Ya paling nggak Ulur salam berbeda dulu lah Kan seperti itu Iya iya Namanya kan kita kan tamu Tamu kan Gunjung lah ya Gunjung lah Jangan sampai kita buat kesalahan apa Ya mungkin kalau ritual Atau apa Mungkin lebih tepatnya Kita ulur salam Dan Ya orang Terus tamu di rumah orang Mas tadi sempat bilang Mondo ya Mondo dimana Mas Alumni mana Saya alumni Pondok Pesantren Futuyah Meranggir Dempak Ya ini Musleh Oh subhanallah Ya Alhamdulillah 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 Jadi Pernah Monde selama berapa tahun Kalau di Pondok di Futuyah Lebih 4 tahun 4 tahun Ya SMP aja Oh SMP 4 tahun Kan setahunya saya diangkat sebagai pengurus Pondok Oh berarti pengakdian Mas ya Pengakdian Mas ya Pengakdian Jadi Sama Apa Kuliahnya Kalau Alhamdulillah selama ini Saya membuat konten Youtube Sambil kuliah Alhamdulillah Sebenarnya tidak terkembu sih Kalau pas Apa namanya Kuliah itu Ya Ya enggak Terkecuali kalau memang ada banyak paket tugas Atau apa Dulu-dulu sempat Kayak Kontennya Tujuannya telat Terkembunya seperti Dalam Sisi kuliahnya Pelajaran Alhamdulillah Enggak sih Kalau misalkan konten makanan Itu Yang dibawa ke rumah Jadi Sambil itu Untuk konten makanannya Itu Dateng-dateng ke Tempat Makan Atau Dibungkus gitu ya Bungkus Jadi Yang rakyat sendiri Yang rakyat sendiri Nyapai sendiri Oh Dan hasilnya Dan hasilnya Enggak senang seperti masnya Barista Seperti itu Tapi kan sudah ada Keahlian Sejaknya Sudah ada Apa itu loh Mencoba gitu ya Sekarang ngopi juga Sekarang ngopi mas Boleh nanti malam kita mas Onggo Gas gas Jadi misalnya Kalau ngopi ya Itu masih di mana Kalau ngopi Sebenarnya di Semarang banyak sih mas Suka aja saya ngopinya di Gimana? Kalau di Semarang itu tempat favorit mahasiswa winnya Di angkeringan Semar Kalau engga Di Angkeringan Semar Bingin Kalau engga Di Angkeringan Klotok Mana itu lupa aku tempatnya Klotok Ya Angkeringan Klotok Kofinya aku Klotok Iya sama teman-teman Sama teman-teman Itu Itu juga Kalau misalkan Ini mas kan kuliah ya mas Gigi Dimana kuliah itu Tempat Bisa dijadikan tempat untuk Pertemuan jodoh Pertemuan jodoh Pertemuan jodoh Ini sih Yang bunyikan tentang Asmara cinta Cinta Jadi Untuk asmara sendiri Mas pernah engga sih Sampai Suka sama cewek Terus ceritanya gimana Gimana Seluruh kuliah sih mas Dari SMA Dari SMA Sampai dia lulus Tujuh tahun Tujuh tahun sama cewek itu Dia lulus satu SMA Terus Keluannya beda universitas Beda universitas Beda universitasnya Nggak bisa disebut Itu baru aja tahun kemarin Ditinggal nikah saya mas Oh Kayak gitu Mas Tujuh tahun Tujuh tahun saya temani Ya Iya Cuma yang masih jodoh Tapi udah dapet rezeki Mas Cuma jodoh Jodoh Kalau sekarang belum ada Belum ada ya Jangan biasa ya Karena trauma loh ya Iya Karena emang ngejar target Jodoh Target nikah Kalau target nikah Mungkin Sekarang umur saya ya Masih Dua bulan Mungkin kalau nikah sih Sebenarnya saya nggak terburu-buru Karena nikah kan Sekali untuk semua hidup Iya Gak gitu mas Gak bisa bulu-bulu Taruh targetnya mungkin Dua ribu dan apalah Nanti kita lihat aja ya Skenarinya Allah Tapi kalau misalkan ada Rejeki mas ya Mas udah muka Atau saya ada rejeki Itu mau nambah lagi nggak Nambah apa mas Nambah Nambah Ya sama istri kan Masna, wassula, sahabat Masna, wassula, sahabat Kalau Kalau saya sih sebenarnya Dari pesan kami Tidak Tidak Gimana ya Lebih tepatnya Tidak Jangan sampai lah Jangan sampai Menghianati hati Seseorang yang kalian sayangi Ini berbicara fakta ya Bicara Fakta dan tujuan Ya teman Kenyataannya kan Nanti sudah saya ceritakan Tujuh tahun aja Saya dianati Tidak 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 Ingat pesan kami sih Kalau Pesan kami itu berarti Tidak Yang selalu saya ingat Tidak 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 Ini gini Kalau untuk para-para mahasiswa Kalian boleh mengeluti dalam bidang apapun Atau hobi apapun Yang terpenting jangan sampai lupa Tujuan awal kalian seperti apa Dalam lingkar ilmu Tujuannya kan kuliah Berarti ya Tujuan awal utamanya dulu itu kuliah dulu Nah nanti untuk masalah Kalian mau hobi apa Atau mungkin itu apa Itu ya Nanti ditaruh di nomor berapa Kalau Saya alhamdulillah kuliah sambil Tutup itu ya Saya ngisi-ngisi nya pas kosong-kosong Mas belajar tugas Atau apa Jadi tidak akan tenang Tidak akan tenang Mas Mas Bukan pinter Manajemen waktu Mas ya Itu meskipun Sudah ke konsep mas ya Namanya juga Kita sudah konsep ya Alinsan Bukit takdir Bukit takdir Katanya kan begitu mas ya Ya konsepnya seperti itu Ya konsepnya seperti itu Nah kalau Udah Wah Bisa dua Besok Bukit takdir Waktunya bikin podcast ini Tapi kalau ada Ada Apa namanya Kendala gitu ya Itu masnya Gimana nih gabini itu Kalau kendala Itu pasti ada Dulu pernah itu Udah di Udah di konsep Udah mau dibuat Terus hari hanya Gak jadi Karena kendala Ada urusan keluarga Atau apa Biasanya saya Saya Gantikan ke hari lain Tapi gak jauh-jauh Dari hari itu Misalnya Saya Dentengnya udah Membuat konsep dari Minggu besok nih Itu gak jadi Ada cara apa Misal keluarga Nanti saya ganti Hari selesanya Lalu Tembakan Kalau di Youtube Jangan sampe Video Konsisten Mas Padahal Mas Itu Bisa Apa namanya Bisa Apa namanya Bisa dapat Kemikiran Mau jadi youtuber Pas waktu masih Jadi Santri Kalo Dulu Pas Pas jadi santri ya mas? Ini tanya jadi santri Pas jadi santri itu Pernah dulu punya pikiran sih Kan saya kan suka Sulawatan juga Itu pernah punya pikiran Pengen coba cover-cover lagu Sulawat Kayak gitu ya Tapi sempat insecure sih Karena kan saingannya banyak dan lain-lain Karena suara itu kan yang bisa menelai kan orang Kalau saya menelai suara saya pribadi sih Pas-pasan Jadi kayak apa namanya Kayak sempat insecure itu Sempat punya pandangan Waktu diponder pengen dibantu itu Oh pernah ada pandangan ya Dari santri ini udah ada yang berasa ya? Terus mulainya ini Mulain dari Kalau mulai nyanyi saya dari Zadini mas Kalian kan dari Umi juga dia Salah satu personil Jadi dulu waktu kecil udah Dajak bangun dan udah nyanyi Oh Memang cinta nyanyi Sulawatan sih Terus Apalanya Mulai jadi youtubernya itu? Mulai jadi youtubernya saya bikin konten Youtubenya waktu saya kuliah semester 6 Eh semester 7 Semester 7 Semester 7 saya udah mau setiap bulan Buat youtube Karena semester-mester itu kan Tidak pada-pada Masih ada Lomba-lomba Banyak mas Mas Ya tunggu mas Kalau Minta tipnya nih selesai Tip lagi Tip lagi Untuk jadi Konsisten Terus Sudah konsisten Jadi istikoma Itu gimana caranya? Kalau tips Konsisten istikoma Yang pertama itu Kalian tuh harus banyak-banyak Referensi video dulu Kan karena di youtube kan yang penting kan Video sama kreativitas Kreativitas audio Kreativitas video Tips konsisten tuh sebenernya satu mas Terus dari main chat Diri kita sendiri dulu sih Dari pribadi kita sendiri dulu Main chatnya kita ubah dulu Terus Kita tuh tujuannya apa sih bikin youtube Kan tujuannya orang bikin youtube kan Bukan hanya semata-mata mencari uang Tapi lebih ke Menghibur Para-para netizen lah Kalau konsistennya ya Itu Jadi diri sendiri dulu kita buat Main chatnya kita konsisten Niatnya kita akar dulu Terus baru nanti Pada depannya kita Paling enggak Kalau youtube tuh Paling enggak dalam seminggu Bisa upload satu lah Untuk youtube pemula Karena untuk mengangkat Viewernya dulu Nanti kalau udah Viewernya banyak kan Mungkin bisa diganti Bisa tambah lagi Seminggu 2 bau Itu Tiga kontennya Jadi satu akun Tiga konten Satu akun Tapi berbeda playlist Berbeda playlist Satu 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 nama Akun video Ada pecah-pecahan playlistnya Saya pecah-pecah ini Nah Untuk Mulai tahu mas ya Kalau subscribe-nya sudah Kalau subscribernya Belum mencapai Ribuan sih mas Masih ratus sih Kalau terakhir itu Saya subscribernya 400 Kalau sekarang mungkin Ya turun lah Karena Kemarin fokus KKN Sama Kalau diketahkan Konten Karena bukan tujuan awal Itu bukan dikawannya Ya baik Ketujuan awal mas Jalan Awalnya kuliah Itu lah Dipokosiin dulu kuliahnya Nanti masalah Itu muncul lagi Gimana ya Jadi Para Tau preferenya Mohon ditunggu sebentar Karena Akan ada Surprise Akan ada Mas 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 Jadi Sedikit-sedikit Gini Ya sekalian Kalau misalkan ada Sewek Bagaimana Oh iya mas Waktu di Pondok Ini Pondok ya Itu pernah ada Kenangan apa Gimana Sama Empat tahun Kenangan yang paling Saya tidak lupakan Waktu di Pondok itu Ketika Saya Dibdowin sama Kyai saya Untuk Bantu beliau lah Dan ketika itu Setelah saya membantu Beliau Saya dikasih Sebuah Mungkin kayak Kenangan lah Kenangan Dari Kyai saya Mungkin kayak Ijazah Kalau Pondok kan Ijazah Ijazah Itu bukan Ijazah surat Ijazah dari Kyai Sama Saya dikasih Kaya Koko sama Saru Dan itu masih ada Sampai Kenangan dari Abad Abad Sangat penyentuh Sangat penyentuh Masih saya simpen Walaupun itu Udah nggak Muat saya pakai Masih di rumah Dan nggak Saya kasihkan ke rumah Ya Karena emang mas Apa namanya Benda itu akan berharga Dilihat dari siapa membelinya Siapa Kalau dia itu adalah Orang yang Tercinta Berarti Benda itu juga bakal jadi Lebih Berharga Berharga Oh iya mas Nama channelnya Mas Nama channel youtube saya Dan KTV D-A-M-K-I-TV Pemeriksa Pemeriksa Mulai ya Langsung dibantu Subscribe-nya Oke Nanti yang subscribe Dapet Perwikasannya Apa-apa Sarangnya Mas Umur berapa mas ya Umurnya saya ini 24 tahun 25 tahun Oh bentar lagi Ulang tahun mas ya Selamat ulang tahun Saya jamak dulu mas ya Hahaha Ternyakan kita belum tentu Apa namanya Ketemu lagi ya Ketemu lagi ya Berharap sih bertemu lagi Entah Buat ngobrol-ngobrol Atau sharing-sharing masalah Kedepannya Atau mungkin bisa kerjasama mas Mungkin bisa nanti Bisa Jadi dipertaya Atau mungkin Boleh Iya mas Tadi Untuk Asmara Balik lagi ke Asmara mas ya Boleh kan ini boleh ya Selamat mas Mas Asmara Yang di kampus itu Berarti belum ada yang Bikin mas Cantor gitu mas ya Kalau di kampus Kan Orangnya kompleks mas Banyak mas Banyak mas Biasanya kalau Kalau bikin Kecantol Atau bikin Sampai pacaran gitu Belum Belum ada Tapi kalau Bukannya Bukannya nyambung ya Kalau Yang deketin sih Ada Mungkin beberapa gitu Cuma Enggak tahu mungkin Karena mungkin Sayangnya Capek Atau lelah Jadi mungkin Enggak saya tanggetin Atau apa Ya sebenarnya Termasuk menyakiti hatinya Enggak Kalau yang deketin banyak sih Dekat sebagai temen Terus Seperti apa gitu Kalau lebih dari temen Ada Dan Dan mungkin Belum terikat Saya pun juga Enggak 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 Kalau kriteria Sebenarnya saya Enggak puluh Yang penting Dari kata Gweli lagi ke Kata umri tadi Pacar itu Enggak penting Yang terpenting Sampai agamanya Kalau Kalau wanita itu kan Agama itu kan Relatif semuanya kan Agamanya kan Kepercayaan masing-masinglah Kalau dari ilmu agama, kalau kata umi, jangan sampai cari istri yang ilmu agamanya lebih tinggi daripada kamu Karena kaum-kaum pria kan sebagai imam Jadi kalau sebagai imam, carilah standar calon istri yang agamanya biasa saja Yang mana nanti kalian bisa membuat itu lebih dari biasa saja Jadi kalian ajarin agamanya, muasih bahkan dihidup sama-sama Itu kata umum Nah, mas Mungkin, jika nanti setelah skripsi, sudah-sudah Terus ada cewek yang deketin Mas, mau buka hati enggak? Kalau buka hati, mungkin Kalau saya deket sama cewek selama ini Saya mesti selalu orang pertama yang saya ceritakan mesti umi saya Bukanya umi memilah-milah atau apa ya? Enggak Bukanya memilah-milah atau apa? Sebenarnya kalau dalam memilih pasangan sih bebas Kalau ada yang deketin, kalau buka hati Saya sebenarnya nunggu Allah saja sih Karena Allah kan yang memberi hati Dan bisa ngasih hati kan Allah Yang membuat kembalikan hati Apalagi zaman sekarang kalau masalah cewek itu sedikit ribet mas ya Yang mungkin seperti itu Ya, enggak tahu sih cewek-cewek saya sih belum pernah jadi cewek mas Jadi saya Soalnya, sedikit curhat nih mas ya Jadi, punya cewek itu sedikit terkengkang Tapi kalau enggak terkengkang, terasa enggak enak Masa enggak enggak kurang gitu Ini yang saya alami mas Apalagi kalau anak berbuah gini Kalau terkekang biasanya kan mungkin wujud rasa sayang Kabar gembira untuk Anda, First People First Media menghadirkan Beneran Tanpa Batas Awards 2021 Dengan total hadiah 10 juta rupiah Vot video Beneran Tanpa Batas Favoritmu Dan menangkan dua Redmi 7, dua copy maker Una Cafe dan e-Voucher Caranya gampang Kunjungi link berikut untuk pilih video favorit dan mengisi data diri Rai kesempatan untuk kamu dan video yang kamu pilih Bisa sama-sama mendapatkan hadiah Beneran Tanpa Batas Award Untuk info lebih lanjut, hubungi First Media Oke Ini Berarti masih mencidu skripsi mas Masih mencidu skripsi Selama kuliah mulai dari semester 7 Meta 7 bikin Youtube Bikin Youtube ya Itu suka dukannya jadi Youtuber Suka dukannya selama jadi Youtuber ya mas Kalau sukanya itu kenal banyak orang Misal tempat makan nih Yang dulunya gak tau itu Dan gak pernah kesitu Bisa tau tempat itu Dan kenal sama yang pemiliknya Terus relasinya bertambah Karena relasi itu penting Jaringan Jaringannya bertambah relasi Terus Kalau bukanya itu Pernah dulu ngedit video Videonya hilang Terus Udah jadi Terus di hp hilang ke format pernah Terus Pernah juga dulu waktu konten Pernah jatuh keserakaan juga Terus Pusing Pusing Juga pernah gabungin Antara video ini Terus Terus nyari back sound yang tepat Yang gimana Itu yang sulit Karena saya Buat konten Ngamerani sendiri Ada ngamerani sama temen Kameranya temen Terus ngeditnya saya Saya ngajit sendiri Jadi Masih-masihnya memang harus Hanya melakukan Yang paling sulit itu Lari sound track Itu kalau mas Lagi ngedit Emang sih Kalau lagi ngedit itu Apa namanya Tadak pusing Terus Ini harusnya Kayak gimana Back sound dulunya Itu masnya Tentunya gimana Maksudnya Ini Kalau misalkan saja Jadi ada orang Untuk youtuber gitu mas Bisa jadi atuan masnya Maksudnya Tixnya Kan lagi Gimana sih Jadi Pas pusing-pusingnya Apa berhenti dulu Gendang nanti Kalau tips-tipsnya Ngedit video Ketika Kalian pusing Itu Biasanya Kalau saya pas pusing Ngedit Kan kalau saya ngedit Itu mesti ada Ada mungkin Rokok Kopi Dan lain-lain Jadi kalau saya ngedit Sambil merokok Sambil ngopi Kalau pas pusing Kadang saya berhenti sejenak Terus Ya bukannya Bukannya gimana-gimana Kadang juga Pas ngedit itu Saya sambil dengerin Surawatan Terus dengerin Tarikh Al-Quran Itu kan biasa Untuk menenangkan hati Mas Saya kalau Saya kalau pribadi Bukan sedikit celihan Saya kalau pribadi Banyaknya kalau saya pusing Lebih sukanya Lebih sukanya dengerin Surawatan Tidur Dan tidak pernah Sampai Meluatkan kamar Kalau saya marah Di konjek Itu kalau misalkan Mas di kampus Pernah ikut Organisasi apa? Di kampus Saya sebagai aktivis Salah satu KM Keagamaan Fakultas Namanya Kor Da'is Kor Da'islam Barangkali Ada yang tahu Atau mungkin Yang subscribe Disini Mungkin Orang Kor Da'is Saya disana aktif Sebagai Kor Da'is Sebagai defisir Dana kala itu Dan sebagai Kalau dikatakan Kenal RAHMG Enggak sih? Kenal-kenal RAHMG Kenal PMI Tapi enggak mengikuti Hanya Hanya cemak Limbul-limbul aja Sama saya mengikuti Organisasi Pimpinan Komisaran Perguruan Tinggi Itno-IPPNU Inwalisong Kalau di kampus Itu kalau di luar Masih ada Ini mas ya Untuk pesan Dan kesannya Mas Yang ingin disampaikan Mas Masalah Masalah pandemi Atau masalah Mas ramah Mungkin mantan yang Bener Yang Apa sampai Begitunya Ninggalin mas Sudah Ditemuin 7 tahun Terus juga mas Pesan-kesan saya Kalau pandemi Gini Pesannya Tetap jaga Protokol kesehatan Karena kan pandemi Kita enggak tahu Naik turnya Siklusnya Naik turun Tetap di protokol kesehatan Tetap Stay safe Stay healthy Stay care Terus tetap ikuti Aturan Pemerintah Jangan sampai Melanggar Vaksin Terus kesannya Pandemi Gini tuh Kesannya saya tuh Suka pandemi Gini apa Semuanya tuh serba Online Contoh kayak kuliah Online Jadi kayak Enak gitu Cuma Di bidimian online Itu ya Enak Terus kalau online Gini Masa dimudahkan Dalam Sibang skripsinya Mudah Kan kalau ketemu Langsung kan Nervous Mas Beda Kayak di Make Itu pesan-pesannya Pandemi Kalau Pesannya saya Untuk Hubungan Asmara Pesannya Tetap Kalian Stay Kepada Salah satu Wanita Atau Salah satu Orang Yang Menemani Kalian Dari Nom Karena Orang tersebut Yang tahu Selobeluh Kalian Yang tahu Bagaimana Susahnya Kalian Bersama Terus Susahnya Kalian Suka Juga Kalau Kalau kita Nemeni Orang Dari Nol Pasti Kita Seterusnya Bekal Ditemeni Dan Jangan Lupa Untuk Setia Kalau Pesannya Asmara Disakiti Itu Rasanya Enggak Enak Oke Pemirsa Dimanapun Berada Jadi Pesan Untuk Percintaan Stay With Your Girlfriend Or Boyfriend Cara Inggrisnya Gitu Mas Ya Jadi Tetap Sama Siapa Dia Yang Mendampingi Dari Nol Jangan Pernah Mengecewakan Seseorang Mas Mas Novel Mas Mas Novel Terima kasih Mas Novel Terima kasih Mas Novel Atas Waktunya Sudah Mampir Ke IMTP Dan Buat Teman Teman IMTP Jangan Lupa Like Comment And Sub Jangan Lupa Pembaca Dikecer Ya Akhir Kalan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kabar Kabar gembira Untuk Anda First People First Media Menghadirkan Beneran Tanpa Batas Awards 2021 Dengan Total Hadiah 10 Juta Rupiah Video Beneran Tanpa Batas Favoritmu Dan Menangkan 2 Redmi 7 2 Coffee Maker Una Cafe Dan E-Voucher Caranya Gampang Kunjungi Link Berikut Untuk Pilih Video Favorit Dan Mengisi Data Diri Raih Kesempatan Untuk Kamu Dan Video Yang Kamu Pilih Bisa Sama-sama Mendapatkan Hadiah Beneran Tanpa Batas Award Info Lebih Lanjut Hubungi First Media Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax